Halo teman-teman superuser, kali ini saya mau bahas tentang cara install php myadmin di debian server. php myadmin itu software berbasis web yang dibuat dengan bahasa php untuk administrasi atau manajemen database mysql atau mariadb. Yang pakai exam pasti sudah sering melihat aplikasi ini. Di debian yang saya miliki servernya ini sebelumnya sudah terinstall apache webserver dan mariadb. php juga sudah terinstall. Jadi sebelum install php myadmin ketiga software tersebut sudah harus terinstall. Untuk tutorial sebelumnya itu silahkan lihat di channel youtube.com slash Musa Amin silahkan di search. Ini tutorial install apache nya, install php dan mariadb. Ketiganya sudah harus berjalan normal sebelum install php myadmin. Sekarang kita ke php myadmin untuk instalasi. Kita bisa langsung download di sini untuk versi 501 semua bahasa atau kita bisa masuk ke halaman download. untuk memilih versi 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 sesuai kebutuhan atau server yang digunakan. Ada versi 494 ini makanya php 5.5 sampai 7.4 dan 5.5 atau mysql 5.5 atau versi terbaru. Bisa juga pakai php 501 kalau pakai php 7.1 atau terbaru dan mysql 5.5 atau yang terbaru. Saya pilih jalankan php myadmin 9.4 Ini saya copy linknya untuk kita download di server. kita download pakai widget. Jalankan downloadnya. Setelah terdownload, kemudian kita ekstrak. Oke sudah terekstrak sekarang kita pindahkan directorynya yang sudah di ekstrak ke folder. usr 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 php myadmin Jadi, directory ini otomatis berubah menjadi php myadmin Sekarang buat symbolic link atau soft link dari folder usr share php myadmin ke var www html kita cek var www html Oke sudah ada Jadi link ini Mengarah ke directory Ini Oke Ini IP server karena saya aksesnya Taruhnya di faraway HTML Default document root Aksesnya pakai IP Saya akses directory php My admin Oke berhasil Sekarang login Sebelumnya saya sudah pernah membuat Database Dan user untuk wordpress Usernya wp passwordnya Ahasya Sudah berhasil login Ke php my admin Jadi cara install Manual php my admin ini cukup mudah Cukup Tadi Download Download dulu Tadi download Php my admin nya Extract Pindahkan directory nya ke Usr Share php my admin Dan buat Link Selamat mencoba Terima kasih telah mencoba Terima kasih telah mencoba